Sudah karena dia lama Tapi kamu gak pernah liat dia kayak bubble-bubble gini tau gak baru-baru Itu bunga-bunga banget ya Hai Apa kabar? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terime kasih telah menonton! Pernah liat apa buble-bubble gini tau gak baru Maka bikin sini aja, terbunga-bunga banget ya Bang Haa Pahcom chodzi Vo... Sabda Ahesa pun mengungkapkan kekagumannya pada ulan Lantas, apa sih yang membuat Sabda sayang banget sama ibu dari Shalom itu? Ibu nda Sabda juga tampak menyambut baik kehadiran ulan nih Momen baik itu terekam saat Sabda merayakan ulang tahun lalu Menurut saya ulan itu wanita yang komplit Jadi ibu sekaligus jadi bapak kan sekarang Terus dia punya usaha, dia masih syuting, itu yang saya salut Tapi pemirsa, walaupun kerap dijuliti netizen bahwa Sabda lebih cocok jadi anaknya mbak ulan ketimbang kekasihnya Ulan dan Sabda tetap asik-asik aja tuh Keduanya malah makin kompak saat nonton beberapa konser musik Padahal sebutin itu ya, kok bisa putus sih? Hmm, semoga enggak ya Umi Kuwari dan Dava Arik comeback di seri 1001 Legenda Cerita legenda rakyat yang begitu banyak di tanah air dan diceritakan secara turun-temurun Merupakan sajian yang menarik Berkaca pada kesuksesan penayangan sinetron yang berlatar belakang cerita legenda rakyat MNCTV kembali menghadirkan sinetron cerita rakyat Bertajuk 1001 Legenda Yang akan tayang mulai hari Senin ini Namanya bawang bomba Itu belum 5 menit Emang aku mau makan lagi jatuh Emangnya suami kamu kemana? Oh kalau ini tuh sinetron ini kan bakal banyak ngangkat cerita-cerita sejarah di Indonesia Kayak malin kunda, bawang putih, bawang merah Tapi satu cerita itu bisa sampai 5 episode atau bahkan 6 episode Artis-artis yang sudah familiar dengan pemirsa MNCTV Membintangi sinetron 1001 Legenda Di antaranya Umi Kuari, Dava Arik, Akilah Herbi, Nathalie Sara, Jason Lionel hingga Chico Radella Ditemui dalam syuting 1001 Legenda Para pemain menunjukkan totalitasnya dalam berakting Meskipun ada yang berganti-ganti perang Perannya itu disini tuh bakalan berubah-berubah Entah jadi nenek-nenek, mungkin jadi orang tua, mungkin jadi anak Aku juga gak tau itu sesuai sutradaranya Sama Umi itu udah gak ketemu kurang lebih 2 tahun Terus tiba-tiba kemarin syuting Ternyata kemisterinya alhamdulillah mesti dapet kalau sama dia Tapi kalau sama yang lain emang butuh pengenalan lagi Karena kan baru kenal lagi di lokasi syuting Dan juga kan pemain-pemainnya beda banget sama pemain-pemain yang legenda yang dulu Aku tuh dapetnya yang perannya antagonis Karena jarang yang protagonis-protagonis di nangis gitu tuh Orang kalau aku nangis jadinya ketawa, muka dia sedih, sebel deh Sementara itu meski berlatar belakang legenda rakyat Namun penyajiannya sangat menarik dan enak ditonton Ada perpaduan antara unsur budaya tradisional dengan budaya masa kini Yang dikemas dalam serial drama komedi keluarga Ini seru sih maksudnya kan kalau anak-anak tuh biasanya males gitu nonton sejarah segala macam yang ngebosenin Nah disini tuh bedanya kita dikasih tontonan sejarah tapi dibalut dengan komedi Itu yang bikin seru sih sebenarnya dari 1001 legenda ini Bukan sekedar tontonan tapi juga tuntunan Ada tuntunannya gitu bagus untuk anak-anak kecil Daripada nonton sekarang maksudnya sinetron-sinetron yang mungkin percintaannya tuh udah di luar batas anak-anak Aku Biku Ari Aku Dapari Jangan lupa saksikan sinetron 1001 legenda Hanya di MNC TV Pukul 15.00 waktu Indonesia Barat Dan pastinya It's the morning Go Abis Dan asyik Susah mandi Mama Citra Kirana pura-pura ajak Atar cuci Mobia Masa golden age pada anak menjadi masa yang paling penting untuk diperhatikan orang tua Karena pada masa tersebut pertumbuhan anak berkembang begitu pesat Selain itu orang tua dituntut untuk kreatif agar momen belajar anak bisa tetap terasa menyenangkan Begitupun Mama Citra Kirana yang punya cara jitu dalam menghadapi Atar yang lagi susah mandi Mama Ciki sengaja mengajaknya main air sambil melatih motorik Atar dengan belajar membantu mencuci mobil Mengajak Atar mencuci mobil ternyata tidak semudah itu Mama Ciki cukup kewalahan karena Atar malah kabur-kaburan Alhasil Papa Reski harus turun tangan juga agar Atar membantu mencuci mobil Dia lebih tertarik main bubbles Hei hei! Jangan kabur! Wah, tadi kabur Bang! Hei, apa kabar? Kabur Mana dia? Ayo! Yuk, main di luar yuk Itu tak gusah aja yang dia menemus loh Nih! Kabur lagi dia Dia lebih tertarik main bubbles Gini ya, gini nih Tuh Tuh Mas Lagi-lagi, lagi Lagi, lagi Tuffy Saking asiknya mencuci mobil sambil main air, bukan hanya mobil yang disemprot oleh Atar. Papa Reski dan Mama Ciki juga jadi target semprot Atar. Walah, kalau begini sih semuanya harus mandi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!